Pemirsa Istri Capres Ganjar Prono, Siti Atikoh Ganjar, mengajak ilmuwan kembangkan bibit kedelai lokal untuk meminimalisir ketergantungan perajin tahu dan tempe terhadap kedelai impor. Budidai komunitas kedelai tumbuh subur di negara dengan 4 musim. Karena itu butuh kehadiran ilmuwan agar kedelai lokal bisa tumbuh subur di Indonesia yang memiliki 2 musim. Dalam kunjungan keperajin tahu di Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Rabu Siang, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, mengamati langsung proses pembuatan tahu. Dalam dialognya, Siti Atikoh menyerap aspirasi para perajin tahu yang mengeluhkan tingginya harga kedelai impor sehingga berdampak terhadap produktivitas para perajin. Siti Atikoh pun mendorong keterlibatan para ilmuwan di Indonesia untuk melakukan penelitian dan mengembangkan bibit kedelai lokal sehingga lebih berkualitas dan cocok dengan iklim di Indonesia. Kita harus melakukan penelitian yang terkait dengan berbeda untuk mendele yang sangat bisa produktivitas di Indonesia. Kita merasa sebetulnya tanahnya itu ada tiga kabel tempat yang cukup kompetitif. Sementara Sumbawa, kalau selama ini mungkin lebih bergantung pada yang memprodukan. Kalau dari sisi kualitas, merasa kedelai lokal itu enak. Cuma mungkin dari sisi ketanganannya ini, karena ini bisa lebih baik riset, itu akan bisa lebih, mereka tetap kuat ya, tidak mudah basi. Di kota Santri Gresik, rombongan Siti Atikoh mendapatkan sambutan antusias keluarga dengan simpatisan serta kader dari Gresik dan Surabaya. Dari Gresik, Agus Ismanto, ANYUS, Mereka.